Hai tadi keluhannya loyo ini pasien yang sempat anak video mengeluhkan loyo dan sempat sekitar 4 kali datang ke tukang pijat dan terapis untuk mengatasi keluhan juga sudah menggunakan jamu dan obat-obatan untuk keluhan loyonya dan tadi disampaikan hasilnya juga enggak ada gitu ya dia sering ceramah kali ini anak pengen sedikit dapat ceramah dari pasien sorry ya sambil makan kacam pengen minta pendapatnya tentang terapi ini metodenya tindakannya rumusannya dan tentang pribadi anak terapi sendiri sebelum beliau meninggalkan tempat karena pengen tahu sejujur-jujurnya tentang pendapatnya setelah selesai dikerjakan yuk Mari Pak kasih pendapatnya Pak ini obrolan yang santai sambil ngacang nih loh enggak kelihatan untuk terapinya memang lain dari yang sebelumnya yang agak keras lupa ini soal ke aku speaker yang agak keras kalau memang terapinya lain dari sebelumnya 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 itu yang mana Pak yaitu yang saya sampaikan Oh yang pernah datang di tempat sebelumnya yang keras loh enggak denger Pak disini emang dibenahi semuanya tidak hanya pada burungnya saja ibaratnya saluran-salurannya itu dilancarkan sehingga kembali berfungsi seperti semula sama nggak Pak sama enggak sama cara pengerjaannya dengan yang Bapak datang empat kali di tempat lain itu tidak tidak sama ada miripnya atau beda jauh Pak beda jauh beda jauh Hai plusnya yang Bapak dapat disini kira-kira apa di sini diberikan tip dan trik untuk pemeliharaan setelah terapi supaya supaya tidak bolak-balik ke bengkelnya diajarin bengkelin tapi sebelumnya dikasih pemahaman dulu gitu Pak ya kasih pendapat lain Pak soal anak rapisnya mungkin kesulitannya saat pesan mungkin atau apa memang harus sabar untuk bisa dapat giliran terapi di mbak anak ini harus sabar menunggu berangkat dari rumah jam berapa Pak jam 111 apa Pak satu malam satu malam pemirsa jadi untuk anda yang waduh pesulitanya banyak gini-gini ya jangan tapi anda kalah sama pasien jauh di jam 1 malam berangkat nih ninggalin keluarga demi kebahagiaan warga eh habisnya ya Hai ada pesan untuk pemirsa Pak atau apalah terserah ya Hai ya apa yang kita miliki kita pelihara supaya awet bisa kita karena Tuhan cuma kasih satu enggak ada kasih spirtatnya ya Pak ya jangan cuma menggunakannya tanpa tahu merawatnya atau malah justru merusaknya karena alasan enggak tahu kalau ternyata ini merusak gitu nah pasien ini hobinya badminton sudah anak tunjukkan Hai kekurangan pasien rutin badminton tapi ternyata ada titik-titik yang tetap dalam kondisi kondisi buntu tidak terbongkar saat hobi badminton dilakukan satu sumbatan di area pergelangan kaki kedua yang di Hai bilang Pak yang di yang di dada ya gumpal ya terus kemudian bawah dada perut ya itu kalau diluruskan ke ke arah Mr. P keluhan pasien ini kalau dirunutkan low you kontribusi darah ke Mr. P kurang karena ada bagian di titik-titik tertentu yang memang pembuluh darahnya mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah mulai tidak lancar mengucur deras ke area Hai senjatanya sudah dibenahi sudah diajarkan cara meregangkannya supaya stabil setelah dibenahi dari sini mudah-mudahan bermanfaat menurut Bapak bermanfaat enggak Pak terapi ini Pak kira-kira ada efeknya enggak Pak kalau soal penahan spermanya bagus ada merasa progres jadi sebenarnya kalau banyak pasien menanyakan soal perubahan yang dirasakan Hai ini dengarkan komentar pasien perubahan yang dirasakan itu apakah nunggu setelah sampai di rumah Pak di tempat di tempat komentar pasien ini mewakili jawaban anak yang lelah orang selalu tanya efeknya bagaimana Hai jadi sebenarnya upaya anak ini untuk membenahi keluhan Hai yang anda sampaikan juga membenahi yang tidak anda keluhkan yang dalam kacamata anak rapis perlu dibenahi itu progresnya bisa dirasakan dirasakan di tempat Hai itu aja mau nemenin pasien ngopi dan ngacang tuh kacang tuh kacang Oh dibawain juga nih oleh-oleh tung sepintas aja nanti dikira sales makasih ya Pak ya beli dimana terminal mahal ini ngapain beli beli ini gini Hai sudah ya pemirsa pasti enggak mau banyak ngomong karena kerjaannya ceramah ke kota satu dan kota lainnya biar enggak ketahuan Hai kalaya disembunyikan identitasnya kaosnya tadi kelihatan dikit nggak papa Pak ya kan yang punya anak kaos gitu bukan cuma Anda banyak kecuali pesan di pabrik hehehe